Nah ini sambilnya, sambil kecap ya. Jadi cabai dikecapin. Nah ini sambilnya. Hai teman-teman nyanyaswan. Nah kita mau makan yang katanya terkenal ayam goreng valentine. Ayam goreng valentine di jalan apa ini YV? Jalan Kartini di Bekasi Timur. Jalan Kartini di Bekasi Timur rupanya. Bekasi Timur ini tadi sepanjang jalan banyak makanan ya. Terus apa enaknya ya ayam goreng valentine ini? Ayolah kita cobain. Tapi jangan lupa ayo di subscribe dulu ya. Iya ayo. Nyanyaswan supaya nenek-nenek semangat bikin konten. Yuk ikutin. Nah tempatnya ini ya banyak banget makanan. Ada sate padang. Terus ada kios buah buat oleh-oleh nanti kalau pulang ya. Tapi makan dulu yuk. Yuk buruan. Udah lapar nih sore-sore. Rupanya ini kayak food court kios-kios ya. Ini atas haran teman-teman dari social media. Nah ini nih ayam goreng valentine ya. Wah ini saya pernah cobain. Begitu melihat ini seperti ada satu ayam goreng disunter yang terkena. Mungkin setelah habis review ini saya akan review yang disunter. Saya mau ayam dada satu. YP apa? Dada satu, paha satu. Andrew? Andres? Mau? Ya makan sini. Dada sama paha, tahu satu, tempe satu. Nah ini nih. Ini kalau di Bekasi namanya ayam goreng valentine. Di Jakarta Utara juga ada yang seperti ini. Begitu ini tahu ayam goreng valentine di Jakarta Utara namanya ayam borobudur. Mirip persis modelnya. Dan yang paling membedakan nanti kita coba rasanya. Ini kalau yang di daerah Utara ada ayam goreng borobudur. Saudara bukan? Harupannya saudara pantus mirip. Jadi kalau di Utara namanya ayam goreng borobudur. Kalau di Bekasi ini namanya ayam goreng valentine. Dan ternyata saudara. Saudara ya? Apanya? Konakan. Konakanya ayam goreng borobudur yang di Jakarta Utara ya. Ini kok kenapa namanya valentine? Iseng aja. Oh iseng aja. Bukanya pas hari valentine ya? Enggak juga. Atau seneng valentinean? Yang ini. Ya. Ingat masa remaja valentinean. Kenapa enggak pakai ayam borobudur aja? Dulu iya pakai borobudur. Oh dulu iya rupanya enggak boleh ya pakai ya namanya. Pengen ganti aja. Oh pengen ganti supaya ada satu brand yang baru. Yaudah aku pesen ayam per potongnya berapa? 18 ribu. 18 ribu. Tapi ayamnya pakai ayam apa ini? Pejantan. Oh pejantan ya. Kalau tahu berapa pak? Kalau tahu berapa? Tahu 4 ribu. Sempe? 3 ribu. Ya tahu 1, tempe 1, ayam, dada 1, paha 1, nasi uduk 1. Jam bukanya jam berapa? 4. Jam 4 sore. Sampai jam? 10. Sampai jam 10. Jadi jam 4 sore sampai jam 10. Nah ini adanya di jalan Kartini, Bekasi Timur. Enggak kesleo lagi. Bukan Jakarta Timur. Ya makan sini ya. Nah ini nih. Ayam goreng valentine. Ayam goreng keremes. Ini keremesnya. Ini tangan udah cuci tangan ya. Ini keremesnya dari terigu. Hmm kriuk-kriuk. Jadi terigu dibumbuin. Ini adalah dari bahan rebusan ayamnya. Terus dikasih terigu, digoreng dengan api yang panas. Ini jadi keremes ya. Yeveh kamu makannya apa? Ayam apa? Ayam. Paha. Paha. Ini buat kamu. Uti mau gaduh aja ayam keremesnya ya. Karena saya sudah sering makan ayam ini. Nah ini sambelnya. Sambel kecap ya. Jadi cabai dikecapin. Nah ini sambelnya. Kalau dulu saya yang makan sambelnya terasi. Tapi yang valentine ini beda. Sambel kecap. Ayo kita cobain makan. Ini yang enak keremesnya. Jadi kalau anak-anak pasti suka keremesnya. Ini ambil keremesnya. Hmm. 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 Yang paling enak tahu. Saya suka tahunya. Tahunya empuk ya. Hmm. Tahunya buat kamu hapuk. Bahwa uang. Hmm. Ini lembut. Enak ya? Ini ayam. Ayamnya. Ini pakai ayam yang pejantan ya. Jadi bukan ayam yang negeri. Ayam pejantan. Makanya empuk ini. Wah ini kecapnya pas ini. Ini sambel ini kalau dipakaiin jeruk nipis. Ada enak jeruknya? Oh enak banget. Hmm. Semayang ya Bekasi banyak makanan enak-enak. Hmm. Ya bincang dulu ya. Ambil makan. Menikmati makanan. Udah kenyangnya. Dan ini perut. Kalau sudah bikin konten. Udah dimanjakan oleh makanan yang enak-enak. Ya gimana YV? Setelah dua hari kita bersama-sama. Kamu suka? Suka banget. Semua pengalaman. Pengalamannya apa nih yang kamu rasakan? Bisa kulineran bareng youtuber. Kuliner. Tentang nyonya swan. Itu juga. Ini jadi tau kuliner-kuliner di Bekasi. Padahal. Padahal saya itu juga jarang eksplor di Bekasi. Jadi karatannya jadi lebih banyak tau. Jadi lebih tau ya. Lebih tau nenek-nenek ya daripada yang muda. Terus apalagi sih yang kuliner yang kamu menarik yang menurut kamu di Bekasi? Kalau versi aku kue pancong. Itu kue pancong. Iya karena anak muda ya sukanya yang simple sama ringan dan gak terlalu bikin kenyang. Oh gitu. Jadi pilihnya kue pancong. Nah ini saya bumpusin nanti buat bapak kamu dan sekeluarga. Nah bentar lagi kamu mau pulang. Apa yang kamu mau tanyakan sama nenek kira-kira? Kesahariah Tante tuh kayak gini ya bikin konten terus atau gimana? Enggak juga sih. Bikin konten ini sama tim biasanya sebulan sekali atau dua kali. Biasanya. Tapi sekali bikin sekaligus. Kita makan tadi tau kan? Udah dua kemarin berapa anak? Ini untuk konten satu bulan. Jadi sekalian jalan, sekalian kita makan kenyang. Makan banyak. Apalagi? Selama kulineran kling-liling itu kota yang paling Tante suka tuh kota mana kalau tentang kuliner? Kalau kuliner, saya pasti suka kuliner kota asal saya Solo dan yang kedua Semarang. Tapi memang kuliner Indonesia itu unik-unik. Bali juga punya kulinernya yang unik. Bandung unik, Cirebon. Nah boleh dibilang ya nenek sudah kulineran keliling Jawa. Belum lagi daerah desa-desa terpencil. Itu enak-enak. Oh rupanya ini sudah ada bonnya 135 ribu. Makan di sini dan bawa pulang buat orang tuanya ya. Wih murah ini. Saya sudah bayar nih. Rupanya kita harus berpisah selama dua hari kulineran. Kita harus berpisah ya. Oke, terima kasih YP. Nanti kapan-kapan ketemu lagi sama nenek Jaman Now ya. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe ya YouTube saya. Nyonya Suan supaya nenek-nenek semangat bikin konten. Semangat ya. Terus berkarya. Semangat maju terus, sehat terus.